Intro Halo teman-teman Hari ini cuacanya bagus banget, gila Nggak dingin, nggak panas Jadi bener-bener cocok buat badan-badan kayak aku yang orang Indonesia Kalo seandainya aku buka, nggak dingin sih jaketnya Tapi kalo misalnya nggak dibuka pas banget Anget-angetnya gimana gitu, nggak bikin gerak Aku udah sampe di tempat tujuan Disini cuma buat make up aja sih sama hairdo Bagus ya Ini shape-nya Tepatnya ada di daerah Akbujong Cukup mewah dan Bersih Banget Gila banyak banget Keralatan kosmetiknya Kepake semua nggak sih Yang siap di make up dan di hairdo Lagi nunggu giliran Ternyata ini besar banget guys Sampai layannya juga gila banyak banget Sekarang aku mau hairdo Ternyata dandannya simple banget Kayak nggak dandan Tapi dandan Gimana guys Ya ini dandanan ala Korea kayak gini Dia make up tapi kayak nggak make up Terlihatnya tuh natural banget Terlalu natural malah kalo menurut aku Sekarang aku udah sampe di kantor manajemen aku di FMG Lagi nunggu temen-temen yang lain Rambutku Karena mungkin hari ini syutingnya pakai hambuk kali ya Jadi rambutnya agak diikat-ikat bagaimana gitu Tapi nggak dikonde Cuma diikat jadi satu aja simple Tau sendiri lah Korea tuh kalo dandan tuh kayak nggak dandan Tapi dandan Jadi kesana simple banget Aku baru pertama kali ya Ngasih tau kantor manajemen aku Ya ini kayak gini Sepi Soalnya mereka masing-masing ya keluar Kadang ada yang syuting keluar Ada Sekarang mungkin karena jam makan kali ya Jadi orang-orang pada keluar makan juga Dan biasanya artis-artis mereka itu yang nggak di tempat Mereka jalan I'm sorry Mereka jalan keluar Menjalani tugasnya masing-masing Seperti aku sekarang ini ngumpul dulu di kantor ya 8 orang Eh 4 plus 2 6 orang Nanti kita perginya bareng-bareng Jadi walaupun aku bawa kendaraan pun Aku nggak boleh bawa kendaraan Jadi harus pergi bareng Biar Kenapa? Biar salah satu diantara yang Kerja itu Maksudnya diantara kita-kita ini Member yang bakal berangkat Itu nggak ada yang sampai Telat karena macet Atau Kalaupun telat karena macet pun Kan semuanya kena Jadi nggak masalah Cuman kalau satu orang atau dua orang yang Misah karena dia bawa kendaraan sendiri Jadi Itu kalau seandainya terjadi apa-apa Pasti kena omelan Pasti banget itu Oke guys Sekarang aku lagi menuju ke tempat syutingnya Aku nggak tahu yang jelas Kata atasanku Ada di sebuah hotel Tapi hotelnya itu Kayak berbentuk hotel tradisional gitu Mungkin karena konsepnya itu Kita pakai Apa ya? Pakai hambuk Jadi mau nggak mau Untuk background 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 Backgroundnya itu Agak-agak tradisional gitu Sekarang aku nggak sendiri Aku duduk paling belakang Soalnya kita berangkat bareng-bareng Ada 6 orang Yang pertama atasanku Dan yang 3 cowok Yang satu perempuan Aku juga perempuan Tadi atasanku bilang kok rambutmu kayak ibu-ibu Loh orang ibu-ibu mau gimana Gak apa-apa Pasrah Sekarang aku udah sampai di lokasi syutingnya Karena kita agak telat kali ya Tadi lama juga perjalanan Betul kan hotelnya bernuansa Tradisional banget Dan kita udah ditunggu banyak orang Hai cua-cua Hai cua-cua Anjoo Wow Wow Lupa box kawan Eh si cowok lagi ganti baju Maaf Dia lagi ganti baju Buangnya pengen tip aja gue selamat menikmati Indonesia tidak untuk sekarang suasananya asik banget berasa kayak kayak dirumah kerajaan hotelnya bagus banget kayaknya suasannya itu beda daripada hotel-hotel lainnya gitu kayak berasa bener-bener dateng ke Korea terasa banget kalau kita tuh ada di Korea Karena apa? Karena suasananya ini yang bagus banget lho Ternyata hotel ini sering banget guys Dipake buat lokasi syuting drama Korea Salah satunya itu Apa ini? Widahan Yuhakja Aku gak tau deh ini Inggrisnya apa Judulnya Ternyata hotel ini Pernah dijadikan Buat tempat lokasi syutingnya Drama Goblin lho guys Betul kan? Ternyata aku punya rejeki bisa dateng kemari Walaupun gak sempet nginep atau tidur Setidaknya aku pernah bisa kerja disini Dijadikan tempat lokasi buat syuting aku Mama rezekinya soal ini ya Wuuu Andrea Chego How do you feel? Yorobunan yuashnik Hi Ho Hi Ho I'm glad Indonesia tempat I'm glad I'm glad Terima kasih telah menonton Untung aku dapetnya warna merah marun guys Warna kesukaan aku Aku suka banget sama warna merah marun Bogondi ya sejenisnya Soalnya kan kulitku bukan kulit putih Jadi kalau pakai warna begini tuh Aku agak terlihat serap gitu Dan Alhamdulillah Dia memilihkan aku warnanya Sesuai dengan kulit aku Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Kalau mau jujur ya kesulitan orang asingnya kalau lagi syuting itu, kan kerjanya sama orang Korea kadang ada yang pinter banget bahasa Korea, ada yang dia gak pinter dan ada dia bisa bahasa Korea tapi pendengarannya kurang cepat juga ada jadi pada saat dikasih kayak perintah atau pemberitahun gitu suka gak cepat nangkepnya, dan harus diulang-ulang terus harus bagaimana, harus bagaimana seperti contoh ini kan, mereka itu dari dari Norway, dari Norway sama dari Vietnam, satu lagi dari mana, aku gak tau ada yang jelas, dari Brazil dari Brazil, jadi kameramen sama fotografernya itu ngasih tau, harus begini, harus begini tapi dia kurang tangkep, jadinya diulang lagi diulang lagi gitu ada lucunya, ada BT-nya kan jadinya kurang, jadi kelamaan gitu cuman ya namanya, resiko sih kalau kerja sama orang asing, resiko apalagi, Dini gue lagi sama Andreas tau, Din he's your favorite Andreas is so hi everyone hi everyone what's your friend's name? Dini Dini and Mia hi Dini, hi Mia ciltu aja ma si cewek mengincernya si Andreas pun di desain secara tradisional namanya Hanok Hotel dia adanya di sekitar kota Incheon tepatnya di Songdo dan kalau gak salah di belakang ini pas banget depan apartemennya si Dehan Minggu Manse ini tuh lumayan mahal banget loh ternyata satu malemnya bisa mencapai satu juta won gila, satu juta won kali tiga belas deh hampir berapa tuh tiga belas jutaan guys satu malem loh tapi bener-bener kalau saatnya kita tidur di sini nginep di sini tuh kita bener-bener ngerasa kalau kita tuh memang sedang berada di Korea kalian mau lihat isinya kayak apa dalamnya kayak apa aku tunjukin ya jadi ini ruangannya ini ruangannya yang pas untuk dua orang ya guys ya sorry kebetulan temanku dia mungkin lelah lagi istirahat terus pokoknya semua di desain bener-bener tradisional banget dan ini tuh kayak satu rumah gitu loh guys ini ruang tamunya sorry guys aku masih pilek ini hidungku masih meler dan suara aku bindeng dan ini ruang tamunya ini toiletnya toiletnya coba ini di sini ada untuk spanya kayak sauna gitu kayak spa khusus gitu dalamnya sepan pantas aja satu juta satu hari keren dan di sini ada tempat tidur lain kayaknya sih ini tempat tidur utama sih ya guys ya biar nih ya tempat tidur utama jadi ini bisa untuk satu keluarga guys satu keluarga ibu bapak dan anak-anaknya seperti bahrain biar ya 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati